Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di cerita horror story Di sini kita akan melanjutkan cerita semalam di Lawang Kerajan Episode 2 ya Sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment oke Sekali lagi puluhan warga di Salawang Kerajan berdemo di depan PT. Golminer Benyuwangi Tuntutan warga hanya satu Hentikan pembukaan lahan jangan usik anak adat mereka Namun siang hari tak ada satupun perwakilan Golminer yang menemui para pengunjuk rasa Salah seorang koordinator Trio mematikan siaran berita di televisi Ia mengusap wajahnya berkali-kali Matanya terlihat merah karena mengantuk Malam sudah begitu larut Sementara hujan sedari tadi sore tak juga menunjukkan akan tanda berhenti Jalanan desa di depan markas telah kelengang Guyuran hujan yang tak henti membuat warga malas untuk keluar Apalagi di kaki gunung begini suhunya yang sangat menusuk membuat siapapun lebih memilih bergelung sarung di rumah Nampak untung rokok yang masih berasap di samping gelas kopi yang ditinggal pas ampas Trio menguap lebar Tugas joga malam tak pernah gagal membuatnya bosan setengah mati Terutama di liwayah ini Tak pernah ada kejadian apapun yang menantang jiwa mudanya Kejadian yang membuat heboh palingan hanya sapi warga yang terlepas kemarin Atau saat kegiatan puluhan kesehatan warga minggu lalu Sebaru kegiatan sosial dilakukan bersama putri Trio tersenyum memandangi foto di layar ponselnya Dimana ia dan beberapa petugas desa berfoto bersama sesuai acara Dimana putri berfoto tempat di sampingnya Putri nampak anggun mengenangkan seragam medis Rambutnya digelung jamu menyisakan beberapa anak rambut yang terurai Senyumnya begitu manis dengan lesung pipit di kiri Trio mendekatkan layar ponsel Hendak mencium foto putri ketika tiba-tiba Sebuah teriakan panjang terdengar begitu keras dari arah lereng Seperti suara raungan hewan bersautan Bersamaan itu terdengar suara gemuruh besar Trio langsung berlari ke arah jalan Dilihatnya puluhan warga sekitar juga berlarian dari dalam rumah Mereka semua terpaku memandangi arah lereng disana Dimana suara tersebut masih terdengar Apa yang sebenarnya terjadi? Persimpangan lawang kerajaan pukul 11.33 Mosin mobil benar-benar diuji oleh jalanan ini Kebatuan besar membuat guncangan di mobil begitu keras Ditambah tanah becek dan genangan air karena hujan semalaman Membuat ban sulit mendapat traksi Beberapa kali trioda yang lain harus turun memantun mendorong mobil Ditambah pengalaman bertahun-tahun Pak Selamat melipas jalan ini Pelan namun pasti Ia bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada Mobil melewati sebuah jembatan tua Dengan satu tiang beton penyangga Di bawahnya menjulang-jurang sedalam 8-10 meter Sebuah sungai berair jernih membelah tempat itu Lalu jalanan menandak tajam Tak berapa lama mobil tiba di sebuah pertigaan Dengan sebuah tugu di tengahnya Laju mobil makin pelan Seraya menepi untuk kemudian berhenti Kenapa berhenti disini Pak Selamat Tanya bagus dari belakang Yang dijawab dengan pintu yang mobil terbuka Tiba-tiba Ajeng berlari ke sebuah semak Dan memutahkan seluruh isi perutnya Tangannya bersandar di sebuah pohon Putri berlari menyusul sambil membawa botol air minum Ia berdiri di samping Ajeng Dan mengusap-ngusap punggung gadis itu Ronggo bergegas untuk dan mendekati keduanya Ajeng Kenapa? Sakit Kayaknya mabuk kendaraan mas Saud Putri Soalnya jalanannya parah Guncangan di dalam kerasa banget Aku sendiri aja agak mual sebenarnya Ronggo ikut mengeluarkan sebuah Sebotol minyak angin Dan diberikan kepada Putri Pak Lutfi Memputuskan untuk istirahat 15 menit Sekalian nunggu Ajeng agak enakan Ia mengupdate posisi pada markas di bawah melalui radio Trio melompat turun dari bak belakang mobil Sejenak ia meregakan kedua tangan dan punggungnya Perjalanannya memang tak terlalu lama Tapi medan yang dilalui Benar-benar membuat badan sakit semua Ajeng duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat Sementara Putri mengurut minyak angin di tekuknya Bagus Nampak menelpon seorang sambil mengecek peralatan di bak mobil Mereka berhenti di dekat sebuah tuku yang dibuat dari susunan batu Terlihat begitu kuno Trio mengamati tuku tersebut Bentuk tuku itu sekilas mirip sebuah candi Serupa dengan silat lambang TNI di wilayah Jawa Timur Di bagian tengah terdapat ukiran aksara Jawa Yang sudah pudar dan tertutup lumut tebal Hampir tak bisa dibaca Sebagai bangunan tuku yang runtuh nampak menumpuk di bawah Lawang kerajan Celetuk Pak Selamat tiba-tiba sambil menyerut kretek besar Iya Pak Pak Selamat menunjuk ke arah tuku Tulisannya lawang kerajan ke arah sana Udah dekat kok ini Trio memandang jauh ke arah yang ditunjuk Pak Selamat Vegetasi kanan kiri jalan begitu lebatnya Hingga bagai menyatu Membentuk sebuah terowongan Gelap Seakan siap menelan siapapun yang lewat Trio mendengus berusaha mengusir pikiran aneh-aneh Ia menenangkan diri dengan fakta Bahwa Pak Selamat Tiap minggu selalu lewat sini Ini Kalau jalan yang satunya ke arah mana Pak? Ia mencoba mengalihkan pembicaraan Oh Itu dulu akses jalan sebelum ada jembatan di bawah tadi Melewati hutan lewat dan perkubunan kopi warga Muternya jauh banget Udah lama gak dipakai juga Trio baru menyadari betapa terpencingnya tempat ini Memangnya Kenapa ada orang yang mau tinggal di tempat jauh? Dari mana-mana begini Pak? Tanah dan airnya bagus Mas Pak Selamat mengangkat bahu Katanya sih begitu Tapi tiap minggu memang saya biasanya membeli hasil tani mereka bagus Terutama kopinya Laku dikeras Di pasar Trio mengangguk-angguk Kemudian ia mendekati Ajeng dan Putri Udah mendingan Gak kuat naik mobil ya Ajeng hanya mengangguk pelan tanpa suara Bukan itu alasannya ia mutah Setelah melewati jembatan tadi Rasanya ia sempat kesulitan bernapas Seperti dihimpi dua tembok yang semakin Menekan dadanya Lalu tiba-tiba perutnya seakan dihantam batu besar Membuat ia tak bisa menahan lagi Beberapa menit mereka berhenti Perlahan-lahan udara di sekitar mereka ditutupi Tabir putih tipis Langit di atas mereka semakin gelap Karena mendung Mulai berkabut Pak Lutfi menyisikan pandangan di sekitar mereka Ayo semua naik Kita harus lanjut sekarang Semuanya segera mengikuti perintah Pak Lutfi Securus kemudian Mobil berjalan lagi Lawang Kerajan Pukul 11.46 Mobil berjalan sedikit lebih kencang Karena ada jalan landai dan rata Pak Lutfi memandangi jam di tangannya Sementara Pak Selamat Masih fokus menyetir sambil Menghempus asap kreteknya Sejenak kemudian Pak Selamat mengenitkan dahi Ia nampak bingung dengan apa yang ada di hadapannya Ria itu menemikkan mobil di bawah sebuah pohon besar Di pinggir jalan Ia segera beranjak turun dari mobil Menggaru kepalanya Sambil memandangi lurus ke depan Kenapa Pak Selamat? Pak Lutfi berjalan mendekat Disusul anggota tim yang lain ikut turun Pak Selamat menunjuk sebuah tempat Dengan belasan bangunan rumah kayu yang berjajar Ia mengisap rokoknya dalam-dalam Ini Ujarnya sambil mengembus asap Ini Lawang Kerajan Kita sudah sampai Putri tersenyum lega Akhirnya perjalan yang menyiksa itu berakhir Namun terdiam beberapa saat Seakan menyadari sesuatu Kita sudah sampai Ulangnya Masa ini Lawang Kerajan? Pak Lutfi nampak kebingungan juga Sebab jika memang ini Lawang Kerajan Harusnya tempat ini luluh lantai oleh material tanah dan pepohonan roboh Bahkan tertimbun total jika apa yang dilihatnya dari curah wangi benar Namun yang ada di harapan mereka adalah puluhan rumah yang berjajar rapi Rumah-rumah kayu berbentuk petak yang disanggat tiang kayu memutari rumah Atapnya yang terbuat dari susunan genteng nampak dipenuhi lumut Rumah-rumah model Joglu yang merupakan mode rumah khas Jawa Jalan tanahnya hampirlah cukup untuk mobil masuk Namun terlihat bersih tanpa ada satupun di samping dan pelakarangan rumah Ditanami dengan kol, terong, dan sayuran lainnya Terlihat beberapa motor bebek trondol yang terpaget di samping rumah Dengan ikatan besar rumput pakan ternak di jok belakang Beberapa ekor ayam nampak mematuk-matuk tanah di dekat mereka Pak Lutfi bergegas memasuki desa Begitupun trio dan yang lain Mereka berjalan dalam diam mengamati keadaan sekitar Benar-benar desa yang asri Udaranya begitu segar, sejuk, dan teduh Dari sini mereka bisa memandangi wilayah Mbanyuwangi dari ketinggian Pasti sangat indah saat malam ketika lampu-lampu menyala Wajar saja jika penduduk desa menolak pembukaan lahan di tempat ini Ronggo mendekati sebuah rumah dan mengetuk pintu Assalamualaikum, klon wun Hening tak ada jawaban Pak Lutfi, Bagus, dan trio melakukan hal yang sama di beberapa rumah lainnya Namun nihil tak ada hasil Kemana warga desa? Ujarnya Kemudian ia memerintahkan trio dan lainnya untuk berkeliling menyisir area desa Putri, Haceng, dan Pak Selamat menunggu di samping mobil Pak Selamat masih sibuk dengan kreteknya Mbak Put, Haceng mendekati putri yang berdiri dekat gerbang desa Ia menyalakan font kamera dan merangkul putri Haceng mengatur posisi kamera agar break sound desa indah itu masuk ke frame Dengan wajah dan putri sebagai objek utama Keduanya tersenyum manis sekali Lalu mereka mengambil foto selfie Kamu ya? Putri menggelengkan kepala gemas Kesini Bukan foto kamu, tahu? Haceng mengingir lebar dan berjalan menjauh Omong-omong soal foto Putri nampaknya teringat sesuatu Ia mengeluarkan ponsel dari rompinya dan memandangi lekat sebuah foto Sebelum perangkat tadi Di rumah depan ini tempat kenalan saya Pak Sawandi yang biasa degeng dengan saya Tapi putri kehabisan kata Ia mencoba menghubung kepala buku semas menggunakan ponsel Tak ada sinyal Tak ada sinyal Suara kemudian Suara kemerisik daunan yang bergoyang Mulih Aceng membuka matanya Bulu-bulu di lehernya seketika berdiri Ia menoleh ke kanan kiri Sekejap tadi samar-samar Ia mendengar suara desaan orang Aceng menelan mudah Dan bergegas menuju Pak Selamat dan Putri Tak lama kemudian Pak Lufi dan yang lainnya kembali ke dalam desa Mereka nampak kebingungan Gak ada orang Ujar bagus menggeleng Aku cari di area kebun kopi disana Gak ada siapapun Tambah trio Tapi ternak-ternak warga di kandang ada Pak Lufi mencoba menghubungi markas tiga-tiga Masuk tiga-tiga masuk Tak ada jawaban Hanya terdengar suara statik dari speaker radio Menjelang tengah hari Awan mendung sudah begitu pekat Hawa dingin lereng mulai terasa Dan kabut semakin tebal Semua orang nampak kebingungan dan rela Bagaimana Pak Lufi? Pak Selamat menyandarkan badan di mobil Sementara yang lain terdiam memandangi Pak Lufi Sebagai mengambil keputusan Kita balik kanan Ujarnya menggosok dahu Beberapa tetes air berjatuhan di wajahnya Kita turun sekarang juga Selain ini mulai krimis Lebih baik kita tidak disini saat hujan Setuju Pak Saud yang lain serempak Dengan mereka Dengan segera mereka naik ke mobil Mesin menyala dan tim itu bergerak Meninggalkan lokasi Jembatan lawang kerajan Pukul 13 lebih 21 Baru beberapa menit saja mereka meninggalkan lawang kerajan Hujan turun dengan derasnya Tetes airnya mengucap atap mobil tanpa ampun Membuat suara seperti dipukul-pukul dari luar Mobil berjalan berguncang keras melewati makadam Pak Selamat harus Mengudi ekstra hati-hati Karena buatuan menjadi licin Ditambah kontur jalan yang menurun Wibar mobil tak anti bergerak Menyebab curahan Air kaca di depan Jarak pandang sangat dekat Ditambah mendung dan vegetasi yang rapat Membuat Pak Selamat harus menyalakan headland Bahkan di siang hari Dibak terbuka Trio dan Bagus Dan Ronggo menyelimuti diri dengan mantel kekelawar Namun derasnya hujan Tetap saja membuat mereka Yang dibelakang basah kuyuk Dingin banget Ronggo mengumpat Hujan di lereng gunung memang terasa menyiksa Ia saw trio Untukmu sampai mengkeret Ketiganya berbahak menertahui keadaan mereka sendiri Lalu mobil berhenti mendadak Sehingga membuat mereka hampir terjungkal Beberapa lama mobil diam saja Hanya terdengar suara wiper yang bekerja Trio melompat turun Mengetuk pintu kaca Kok berhenti tiba-tiba sih pak Pak Selamat sedikit membuka jendela Tolong lihatkan jembatan di depan Mata saya kurang awas Trio menuruti permintaan Pak Selamat Bagus juga melompat turun Menuju trio Berjalan ke arah jembatan Aliran sungai menggila dengan depit yang begitu deras Aliran nampak keruh bercampur lumpur Potongan kayu besar yang sudah ditebang Nampak ikut terseret banjir dari atas Yang mungkin saja menghantam satu-satunya Tiang pohon beton penyangga jembatan Menyebabkan jembatan itu ambruk Membuat jalan terputus sejauh puluhan meter Bagus menendang potongan dahan di arah sungai Ia dan trio kembali ke mobil penunggu Trio menyelangkan tangan menandakan bahwa jalan tak bisa dilewati Jembatan putus pak Ujarnya kepada Pak Lutfi melalui jendela Tiga-tiga masuk Tiga-tiga masuk Mohon dikopi Pak Lutfi kembali mencoba mengontak markas di bawah Tetap saja tak ada jawaban Pak Lutfi membanting mik radio ke dashboard Pak Selamat hanya bisa memicit dahinya Ia juga nampak begitu lelah Putri dan Ajeng hanya bisa terdiam Cemas menduga-nduga Apa yang terjadi Apakah mereka harus tercepak di lereng? Pak Selamat bukannya Bapaknya hilang Ada jalan alternatif bertiga di atas Trio teringat dengan tuku itu Benarkah pak? Pak Lutfi merasa ada harapan Yang hanya dijawab dengan gelengan kepala Jalan itu melewati hutan dan memutar jauh Jalurnya juga jauh lebih parah dari ini Karena sudah jarang dipakai Butuh waktu 4-5 jam Untuk mobil lewat di sana Kita bisa kemalaman di hutan Memang kenapa pak? Saya dan anak-anak ini biasa menembus hutan malam-malam kok Pak Lutfi menunjuk trio dan bagus Memang saat pendidikan dasar TNI atau Polri Ada sesuatu bagian di mana mereka harus berlatih survival Beberapa minggu di hutan Jalan alternatif itu harus menyeberangi sungai dari jembatan di depan ini Dengan kondisi arus seperti itu pak Pak Selamat tidak melanjutkan kalimatnya Lebih baik kita ke lawang kerajan Pak Selamat memberi saran Pak Lutfi nampak ragu-ragu dengan usulan itu Ada perasaan tak enak dalam dirinya Mengenai tempat tersebut Biasanya kalau saya kemalaman Saya bisa nginep di sana Ada kenalan yang saya sering memberi saya tumpangan rumah Selain itu kita harus segera berteduh dari hujan ini Mas-mas di luar itu bisa kena hibur taminya Kalau terlalu lama kehujanan di udara terbuka Begitu Pak Lutfi mempertimbangkan ucapan Pak Selamat Ada benarnya juga Ia berbalik memandangi putri dan aceng Kasian gadis-gadis ini kalau kemalaman di hutan Lagipula Pak Selamat lebih tahu wilayah dari sini daripadanya Oke Pak Lutfi memutuskan Kita kembali ke lawang kerajan Pos Ramil 33 Corawangi Pukul 14 lebih 7 Unit 1 masuk Seorang bintara Pos Ramil mencoba membangun komunikasi Dengan mobil di tim di lereng Unit 1 masuk ganti Hening Bintara tersebut menoleh ke belakang Dan menggelengkan kepala Nihil Pak Kapan terakhir kontak? Tanya seorang berpakaian orangnya cerah Ia adalah salah satu tim Sarbasanas Yang baru saja tiba dari kota Sekitar jam 11.45 Di posisi ini Tunjuk bintara di sebuah titik Di peta kontrol wilayah Itu adalah titik yang dilaporkan oleh Pak Lutfi Saat mereka masih berada di perkitaan Tugu Pak Kades dan berada di sana nampak cemas Seharusnya saat tim ini Pak Lutfi sudah kembali Dan hampir tiba di curah wangi Pak Supri memandangi arah lereng Yang tertutup kabut pekat Hujan deras masih mengguyur area itu Ia mengahwetrikan keselamatan tim Dan terutama keselamatan ajeng dan anaknya Saya coba kontak anak buah saya Juga tidak tersambung Pucar Ibu Kepala Bus Gasmas Seorang anggota Basarnas mencoba Meneropong ke arah lawang kerajaan Namun kabut pekat masih mengalangi pandangan Apa kita tak bisa mengirim tim untuk menyusul mereka? Pak Supri bertanya pada anggota tersebut Kita tak punya informasi apapun mengenai di lokasi itu Mengingat area tersebut lawan rongsor Hujan deras dan kabut yang ada di sana Jawab anggota tersebut datar Kita tidak bisa ambil risiko Mengirim ke tim kedua Kalau kita paksa kirim tim Begitu sampai sana matahari sudah terbenam Melakukan pencarian di malam hari Dengan profil wilayah seperti itu Justru membahajakan keselamatan tim pencari Pak Supri menganggup Mengerti bahwa keselamatan tim pencari lebih utama Namun dalam hati kecilnya Ia tak bisa menerima alasan itu Anakku ada di sana Pak Supri memutuskan Ia harus melakukan sesuatu Diam-diam Ia meninggalkan area pos darurat Dan kembali ke rumahnya Dengan membawa sebuah fungusan kecil Kain batik Pak Supri bergegas meninggalkan desa Oke ya itu tadi cerita dari Semalam di Lawang Kerajan ya Ditunggu pada selanjutnya Sebelum cerita aku tutup Alangkah baiknya Tekan tombol like Subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar Kalian yang pertama mendapatkan Notifikasi Saat saya upload video terbaru Oke Selamat menikmati